Dengan dikombine, maka akan mendapatkan unit 2 plus 3 bedroom, sehingga total luasannya adalah 5 bedroom. Halo, Sobat Roma 21, selamat pagi bersama Brode. Jadi, pagi ini saya berada di Lobby Ruang Tunggu, kantor Roma 21. Nah, kita ada jadwal pagi ini akan jalan-jalan mereview 2 projek apartemen. Satu adalah apartemen satu-satunya yang berkonsep resort, tapi ini premium segmen, ada di Lebak Bulus. Nah, mungkin banyak Sobat Roma 21 yang belum tahu apartemen pertama kali berkonsep resort premium segmen. Nanti kita lihat apartemennya. Salam properti! Halo, Sobat Roma 21, ini saya sudah sampai di apartemen veranda premium segmen berkonsep resort. Kita lihat yuk. Masa masa. Halo, Sobat Roma 21. Sekarang kita sudah berada di veranda resort apartemen, ya premium segmen. Kita akan bincang-bincang dengan Pak Sandy. Ayo kita ikutin. Halo, Pak Sandy. Apa kabar? Selamat datang. Wah, ini aku tadi lihat ke sini, keren banget nih unit. Wah, oke. Jadi ini apa? Premium segmen ya? Tentunya Pak, iya. Veranda resort ini memang kita membidik segmen high-end, Pak. Segmen high-end. Betul. Ini resort konsepnya? Betul sekali. Nah, di Jakarta Selatan ada nggak? Tentunya kami unik, Pak. Mau di pertama kali? Mungkin boleh dikatakan kita satu-satunya kali ya. Wow, jadi ini apartemen premium segmen. Betul. Pertama kali resort konsepnya. Betul. Jadi itu gimana? Dia luas areanya berapa, terus konsepnya mau seperti apa? Oke, jadi The Veranda Resort ini dikembangkan di atas lahan 2,3 hektare. Oke. Dan nantinya akan berdiri empat tower, Pak. Wow, empat tower. Iya, satu akan. Tapi kan sekarang lagi properti lagi ini, empat tower itu apartemen semua? Nggak, nanti akan ada beda-beda, Pak. Jadi tidak hanya tower apartment, tapi juga akan ada hotel, residences, dan juga service apartment, Pak. Oh, jadi Sobat Rumah 21, veranda ini berkonsep resort, nanti kita bisa lihat. Jadi nggak usah khawatir, jadi apartemennya nggak semuanya empat tower itu apartemen. Ada yang hotel, ya ada service apartment. Service apartment. Dan itu konsepnya resort. Betul sekali. Bisa diterangin di sini ya. Nah, ini kebetulan kita ada gambar ilustrasinya, Pak Joko. Iya, iya, iya. Dan Sobat Rumah 21. Jadi saat ini kita sedang berada di tower yang nantinya akan direncanakan menjadi hotel, yaitu The Veranda Suites. Jadi yang ini sekarang ini memang existingnya untuk hotel, ya? Iya, betul sekali. Tadinya aku pikir ini udah bangunan lama, ternyata memang ini memang udah dibangun untuk... Bangun baru, memang preparation untuk nantinya jadi hotel. Ini nanti di atas lahan 2,3 hektare ini. Oke. Konsepnya memang kita konsepkan kawasan hijau, ya. Jadi ini ada istilahnya itu seperti resort, gitu. Nah, di sini fasilitasnya lengkap dengan 47 fasilitas. Wow. Nah, bukan sekedar resort, ya. Tapi ada 47 fasilitas. Wow. Di antaranya adalah forest walk, ya. Oke. Jadi berjalan di tengah rimbunnya. Ini udah kayak hotel aja, ya? Pohonan, gitu ya. Iya, betul. Lalu kemudian ada ikonik kita adalah swimming pool, ya. Infinite swimming pool. Infinite swimming pool. Betul. Dengan lebar 60 meter, Pak. Yang menjadi ikonik kita. Dan juga adanya sangken sitter, Pak. Jadi kayak di resort-resort di Bali, gitu ya. Oke. Duduk di tengah kolam, gitu ya. Nah, lalu kemudian di sininya ini ada juga nanti open air lobby, Pak. Yang akan menerima traffic pengunjung untuk sebelum turun ke masing-masing gedung, Pak. Wah, oke. Semuanya ter-filter, Pak. Tidak bisa langsung akses ke gedung. Sehingga kita berbicara mengenai privacy juga, gitu. Wow, wow. Boleh juga, tuh. Keren. Ayo kita sambil duduk nih, bro. Oh, ya. Nah, tadi kita udah lihat konsepnya, ya. Ya. Sandy, ya. Betul. Nah, itu kalau apa namanya bisa dijelaskan ini, ya. Nah, keunggulan daripada veranda ini apa aja itu? Oke. Jadi, selain suasananya-suasana resort, yang menjadi keunggulan The Veranda ini, antara lain adalah konsepnya yaitu privacy, Pak. Sehingga semua unit yang ada di The Veranda Resort ini, mulai dari 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroom, semuanya udah memakai private lift. Jadi, Sobat Rumah 21, ini khas daripada apartemen yang premium segment. Premium segment itu, biasanya unit terkecilnya itu 1 bedroom. Betul. Dan tinggal di apartemen seperti ini, udah layaknya tinggal di rumah, landed. Betul. Karena ada private lift. Ya, private, bener-bener private, ya. Semuanya private lift, kan? Betul. Dan justru lebih menariknya, Pak, dibandingkan mungkin di landed housing, ya, Pak. Di sini, kita minim perawatan, Pak. Jadi, karena apa? Karena semuanya dimanage oleh building management, Pak. Oke. Ya, tamannya, kolam renangnya, semuanya. Jadi, praktis kita tinggal, ya, menikmati saja, Pak. Nah, tadi yang keunggulan pertama kan private lift, ya, Pak. Private lift, oke. Yang berikutnya, lantainya, Pak. Nah, lantai kita sudah menggunakan marmer impor, Pak. Dari Itali, Pak. Dan ukurannya besar, Pak. Ya, jadi memberikan kesan mewah. Oh, kayak ini, ya, nanti, ya. Betul, seperti yang ada di sana. Oke, bisa lihat-lihat unitnya sekalian, ya. Bisa banget. Ayo, Pak. Eh, sobat rumah 21, kita buktikan, nih. Kita coba lihat show unitnya. Oke. Oke. Terima kasih telah menonton! Ya, oke. Sobat rumah 21, kita langsung masuk. Ini, jadi, ini unit show unitnya, ya, Pak Sandi? Iya, betul sekali. Bedanya sama apartemen-apartemen lain, apa ini? Katanya veranda itu unique banget, ya. Nah, sebelum ke sini, mungkin, Pak. Tadi kan kita baru saja melewati di depan, nih. Oke. Nah, tadi dikatakan private lift, di area inilah, Pak, sebelum pintu. Ada foyer? Iya. Jadi, ini untuk area liftnya, Pak. Oke. Nah, kemari adalah pintu menuju koridor. Oke. Dan kemari adalah pintu menuju unit, Pak. Di konten kita juga ada, kita kasih ini. Jadi, kalau premium segmen yang benar-benar premium, private lift itu artinya keluar dari lift itu, biasa orang kan langsung unitnya. Ini enggak, dia ada kayak foyer, ya, Pak. Iya, betul. Falcon dulu, baru unitnya. Terus, di dalamnya apa ini? Nah, yang khas, nih. Yang khas di sini ada satu ceiling. Kita high ceiling, Pak. Oh, iya juga. Jadi, untuk unit ini, ketinggian ceilingnya itu 3,2, Pak. 3,2 meter? Jadi, untuk sirkulasi udaranya, pencahayaannya, dan lain sebagainya, sudah pasti akan sangat mumpuni, Pak. Nyaman sekali. Sehingga kalau... Ini yang luas apa, one bedroom? Ini untuk yang unit 2 bedroom, Pak. Oh, ini 2 bedroom? 2 bedroom, Pak. Iya. Ini 2 bedroom dengan luasan 99 square meter, Pak. Pak Sandy, ini kan 2 bedroom? Yes. Kalau orang beli 2 bedroom atau 1 bedroom, tapi nanggung. Nah. Dia pengen lebih luas? Sangat bisa, Pak. Sangat bisa. Nah, gimana caranya? Unit ini, itu ada beberapa kombinasi, nih. Ada 2 bedroom dan 3 bedroom, ada 2 bedroom dan 1 bedroom, 2 bedroom dan 2 bedroom. Kita lihat salah hatinya, Pak. Iya, iya, iya. Unit ini adalah preparation untuk 2 plus 3 bedroom. Wow. Ya. Ini bisa buka sendiri ya, otomatis ya? Iya. Kita pakai remote, Pak. Hahaha. Jadi, untuk unit ini, dengan di-combine, maka akan mendapatkan unit 2 plus 3 bedroom, sehingga total luasannya adalah 5 bedroom. Ya. Jadi, selain luasan area yang 2 bedroom di 99 square meter, dengan yang 3 bedroom ini 143 square meter, sehingga total luasan kurang lebih di 242 square meter. Ini luas banget, ya? Kalau di kampung, ya? Iya. Jadi, jadi 5 kamar, nih? Wow. Wow. Gede banget, nih. Sobat rumah 21. Pak, ini kalau harganya gimana, nih? Kalau untuk harganya, kita per meter square sangat terjangkau, Pak. Oh, iya? Kita starting price-nya dari per meter square-nya 30 jutaan, Pak. Wow. Masih sangat. Jadi, Sobat rumah 21, kalau apartemen itu kan, beberapa kali kita bicara, ada segmen lower, middle, upper, dan premium. Betul. Nah, biasanya segmen atas, upper itu, 35 sampai 45. Nah, premium, itu 45 ke atas. Jadi, kategori premium, tapi masih 30 juta per meter square. Nah, itu dia, Pak. Cipper banget, ya? Sangat terjangkau sekali, gitu. Murah dan bisa dikabung lagi, gitu, loh. Betul. Iya, 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 iya. Luar biasa, nih. Gitu, loh. Iya, kan? Jadi, Cipper 30 juta, murah sebenarnya. Betul sekali. Tapi, itu selama ini gimana? Ya, harga ini kenaikannya gimana? Jadi, kalau untuk peningkatan harga, kita annual itu kira-kira peningkatannya, karena kondisi sekarang juga masih dalam suasana COVID, ya. Post-COVID ini, kita masih tetap ada peningkatan, di kisaran 10%, Pak. Masih cukup baik, gitu, ya. Wow, 10%? Betul. Oh, jadi, Sobat rumah 21, kalau harga properti atau apartemen itu biasanya naiknya itu gradual, ya. Bisa based on waktu, 3 bulan sekali, atau based on penjualan. Yang aku dengar ini sudah berapa kali naik? Kita sudah mengalami peningkatan sekitar 5 kali. 5 kali, wow. Makanya, kalau properti baru di launching ini, biasanya kemungkinan naiknya itu tajam. Betul sekali. Beli pada saat awal. Nah. Kalau nunggu selesai, sudah terbang harganya, Pak. Iya, kan? Bisa 45 lagi, 45 lagi ke atas, ya. Betul, betul. Oke, apa yang bisa dilihat lagi di sini? Oke, di 3 bedroom ini, Pak. Ini tadi kan ada yang 2 bedroom, ada yang 3 bedroom. Jadi, untuk 3 bedroom ini, Pak, ini ruangan tengahnya, ruang keluarganya ini luas, Pak. Kita sudah pakai jendela full glass, ya. Wow. Lalu kemudian lebar. Ini area ini 5,5, Pak, lebarnya ini. Dan full frame sudah kacanya, ya. Lalu di sebelah sana, kita bisa melihat bahwa unit ini, itu memiliki kamar utama yang letaknya di sudut. Wow. Ini kamar utamanya, ya? Ini kamar utama. Dan untuk kamar, lantainya kita sudah mempergunakan parkit, Pak. Jadi, lebih hangat, gitu ya. Untuk unit 3 bedroom ini, Pak, khususnya unit di-unit di veranda ini, sudah mendapatkan kitchen set, Pak. Oh, sudah dapat. Semi-furnished. Semi-furnished, Pak. Ya, kitchen set ini sudah dapat, ada kitchen sink juga sudah, lalu kemudian nantinya ada cooker hood di sini, lalu kemudian akan ada electric stove-nya, ya, kompor elektriknya. Wow. Itu, Pak. Dan juga sudah mendapatkan AC, Pak, untuk pembelian unit di sini, Pak. Jadi, tadi yang 4 tower itu, bedanya apa saja tadi? Perbedaannya adalah yang satunya untuk hotel. Hotel yang veranda yang ada di sini nanti, ya. Yang satunya adalah residensis, dan yang satunya adalah service department, Pak. Jadi, Sobat Rumah 21 ini, aku memang lihat, ini tempatnya memang berapa tadi dibangunnya, ini kan kalau khas di Jakarta Selatan kan memang daerah resapan, ya. Dan konsep resort itu cocok, ya. Dan dari total luas ini kan yang dibangun, kayaknya nggak boleh gede-gede, kan. Kita 70%-nya itu area hijau, Pak. Wow. 70% area hijau, Sobat Rumah 21. Iya, betul. Udah kayak di Bali ini, tinggal di sini, ya. Betul sekali. Dan bahkan... Cuma 30% yang dibangun. Iya. Dan bahkan jika Bapak tadi sempat kemari, akan mungkin melihat ada beberapa hewan yang memang kita pelihara, nantinya seperti itu, Pak, akan terjadi. Ada angsa, ada merah. Jadi, betul-betul kita berada di dalam ekosistem alam, Pak. Ada kolam pokoi, dan lain sebagainya. Oke, ada resort. Ini lokasi di kawasan Lebak Buloh, Jakarta Selatan. Dari area berapa? 2... 2,3 hektare. 2,3 hektare itu akan dibangun 4 tower, tapi 4 tower itu tidak semuanya residential apartment, tapi nanti ada hotel, ada service apartment. Buruan, kalau ingin dapat investasi atau dapat unit yang keren, konsep resort seperti Unian di Bali, dan ini mungkin satu-satunya di Jakarta Selatan. Betul. Berkonsep resort. Dan memang saya tinggal di Selatan itu rata-rata sekarang itu izin membangun itu memang hanya 30% dari total area yang dikembangkan. Ini sangat menarik, ya. Sobat Rumah 21 bisa untuk investasi, bisa untuk ditinggali. Bisa juga untuk orang luar Jakarta yang sering ke Jakarta. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Rumah 21, referensi, real estate, mortgage, and creator di Indonesia. Salam properti. Salam properti.